Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Riza Putri dalam Breaking News. Salah satu agenda dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur adalah Forum Debatan Aksi atau FDA. Kegiatan ini dilaksanakan agar mahasiswa baru mengetahui cara untuk menyampaikan aspirasi kepada suatu lembaga. Berikut informasinya untuk Anda. Jumat 10 Agustus 2018 merupakan hari terakhir dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di seluruh Fakultas di UPN Veteran Jawa Timur. Di hari terakhir ini, para panitia menyiapkan kegiatan PKKMB dengan matang agar menjadi kenangan tersendiri bagi mahasiswa baru. Tak ketinggalan, panitia PKKMB dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pun mengagendakan Forum Diskusi dan Aksi atau FDA pada hari terakhir. Di mana FDA ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap kritis, serta agar mahasiswa baru mengerti bagaimana cara menyampaikan aspirasi mereka. Saya ingin mahasiswa baru tahu kalau untuk menyampaikan suatu pendapat kepada suatu instansi atau lembaga atau misalkan pemerintah, kita tuh butuh beberapa step dahulu sebelum aksi. Respon yang didapat dari mahasiswa baru pun tidak disangka-sangka oleh panitia PKKMB Visib, karena mahasiswa mengerjakan materi FDA tersebut dengan maksimal, sedangkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan materi FDA hanya dua hari. Dengan adanya FDA ini, para mabah pun jadi lebih sadar bahwa untuk menyampaikan aspirasi harus memiliki data yang valid dan sesuai. Yang aku dapetin sih pentingnya cross-check sama data sih, karena kalau dari yang aku lihat tadi kan banyak banget yang ketika menyampaikan pesannya, ketika menyampaikan datanya, ada yang kurang valid, ada yang dia kurang cross-check. Akhirnya aku berpikir, oh iya kita butuh banget cross-check data, kevalitan data, supaya kalau kita mau memeperkan data, kita tahu bisa ditanggung jawabkan, benar nggak sih itu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, FDA tahun ini lebih fokus terhadap tahap-tahap mabah dalam menyampaikan aspirasi mereka. Dari Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ifda Ezra melaporkan. Demikian Breaking News pada siang hari ini. Saya Risa Putri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!